Usai berkunjung ke Pati, calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mampir ke kuliner khas Pati dan mengajak warga makan bersama kuliner nasi gandul. Sementara itu, tim relawan Sudirman Said menunggu minggu siang dengan meluncurkan gerakan saweran 10.000 rupiah untuk biaya kampanye Sudirman Said sebagai bentuk partisipasi warga bagi demokrasi. Calon gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan diri mampir ke warung kuliner khas Kabupaten Pati. Kuliner nasi gandul menjadi pilihan calon gubernur Jawa Tengah nomor urut satu ini untuk bersantap malam. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengajak warga untuk makan bersama. Kadiran Ganjar disambut antusias warga. Ganjar mengaku jika berkunjung ke daerah di Jawa Tengah, selalu menyempatkan diri menikmati kuliner khas. Menurutnya, Jawa Tengah sangat kaya akan kuliner enak dan juga murah, sehingga menjadi potensi daerah yang harus dikelola dengan baik. Di tempat lain, tim relawan pendukung Cagup dan Cawagup Jateng Sudirman Said dan Ida Fauzia meluncurkan gerakan 10.000 untuk perubahan atau gasebu. Gerakan ini merupakan gerakan saweran yang hasilnya nanti akan digunakan untuk biaya kampanye Sudirman Said dan Ida Fauzia. Sudirman Said mengapresiasi langkah yang dilakukan tim relawannya. Biaya kampanye digunakan untuk biaya perjalanan kampanye, penginapan, konsumsi, atribut kampanye, dan lain sebagainya. Gerakan ini juga disebut Sudirman Said sebagai keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Dan di Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Doni Marendra, AI News melaporkan.